Hai teman-teman di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana sesuai dengan kerasi kita masing-masing menggunakan firebase realtime database di video kali ini saya akan membuat sebuah marketplace yaitu Victoria Secret atau toko aksesoris dan tentunya terdapat front-end dan back-end di dalam marketplace ini di dalam marketplace ini terdapat ad product delete product menu product yaitu sebagai front-end dan login logout input data sebagai backend dan pastinya data yang telah konsumen tambahkan akan muncul di realtime database nah di video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa search yang ada di dalam marketplace ini baik langsung saja kita memasuki visual studio code dimana sebelum saya membuat project ini saya telah menginstal beberapa ketentuan agar jalannya proses marketplace ini yaitu as dan saya tidak lupa membuat folder actions components list product not not form firebase dan reducers dan saya juga memasukkan beberapa image disini agar menghias tampilan saya di dalam folder actions terdapat action creator action types dan out oke langsung saja yang pertama kita membuka action creator dot javascript fungsinya ini adalah untuk mengimport 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 sebuah tuduh agar bisa meremove tuduh dan tuduh ini berfungsi sebagai penambahan data di dalam marketplace ini dan tentunya kita juga mengeksport delete dan kita juga bisa menambah produk di dalamnya lalu kita beralih ke action types nah gunanya action types ini agar kita dapat mengeksport mengeksport add to do remove dan menampilkan aktivitas di dalam marketplace ini contohnya yaitu adalah seperti ini nah kurang lebih kurang lebih kurang lebihnya add to do seperti ini kita dapat mendelete produk ataupun me kayak menambahkan produk seperti itu jadi saya mengikuti job sheet karena ketentuannya harus menampilkan kayak beberapa beberapa project eh beberapa modul yang telah ditentukan dan guna out ini sebagai mengimport tentunya mengimport file firebase kita yang telah kita sambungkan dan juga dapat membantu kita mengeksport mengeksport login logout dan verifikasi dan dapat menunjukkan bahwa atau dapat mengeksport verifikasi sukses kita udah memasukkan cons request loginnya juga yaitu login request kayak login sukses terus login gagal nah kita masukkan di out cs ini dan kita juga mengeksport login user dimana login login user ini berisikan email password dan my firebase ini adalah nama data firebase saya baik kita langsung aja di folder komponen di mana folder komponen ini terdapat list product yang berisikan home.css di mana home.css ini dapat mengatur tampilan home atau tampilan halaman kita dan list product ini seperti ini ini adalah gambaran list product saya dimana saya bisa memasukkan apa produk yang ingin saya masukkan yaitu contohnya saya memasukkan kacamata hitam atau sunglasses oke kita langsung add product aja nah ini dapat muncul di dalam halaman ini serta dapat muncul di firebase kita cek database nya kita beralih ke realtime database ini adalah folder database yang telah saya buat lalu kita lihat oke ternyata berhasil data telah masuk dan mohon maaf tadi ternyata saya belum menampilkan apa namanya data login saya nah disini saya telah muncul email dan password yang telah saya masukkan makanya kita bisa login dan email sandi saya juga sudah saya aktifkan oke langsung aja ke home.cs jadi disini saya memasukkan firebase dan not form di mana not form ini juga berkaitan dengan add to do tadi serta saya mengimport data firebase saya nah dan kita tidak lupa membuat class list product ini adalah firebase saya untuk mengisikan mengisikan node yang akan disambungkan ke maksudnya mengisikan produk yang akan disambungkan ke database realtime nah ini adalah isi-isi dari tampilan home saya nah karena saya juga memasukkan apa namanya image di atas tentunya oh man maaf maksud saya nanti saya jelaskan di halaman node form di folder node form terdapat aksesoris beauty home dan home login dan protect road sebenarnya protect road ini nggak kepake sih soalnya yang kemarin itu nggak jadi kepake oke sekarang kita ke node folder node nah node css ini berguna untuk tampilan ini tampilan list product saya jadi yang file action ini tadi sebenarnya saya mengikuti modul kan nggak jadi tuh terus akhirnya saya ubah disini nah ini fungsi node.css ini untuk untuk mengatur tampilan yang ada di dalam halaman tersebut kita udah memasukkan nama kelasnya dan ini untuk mengatur font weightnya dan font size-nya dan sekarang kita beralih ke node.cs node.cs ini berfungsi untuk mengimport mengimport file tentunya jangan lupa dan mengimport prop types dan disini saya membuat sebuah kelas yaitu kelas node dan ini adalah isi di dalam node.cs oke sekarang kita beralih ke node form node form node form ini berisikan mengimport react tentunya dan mengimport node form.css di mana node form.css ini berisikan untuk mengatur halaman di dalam marketplace ini terutama halaman node form oke kita udah mengimport my firebase dan tidak lupa juga memasukkan kelas kelas node form oke kita memasukkan konsol user apabila kita udah nge-delete product disini nah ini maka kita menampil kita disini menampilkan successfully delete serta ini ada handle lockout account nah dan ini adalah isi di mana saya meng-inputkan class name class order dan value dan on change di mana class name ini dapat membantu saya untuk memasukkan maksudnya untuk tambahan tambahan inputan data lah intinya kayak menampilkan tulisan list product kayak gini kayak yang nah disini ini button class name button shop dan saya memberi lockout disini oke langsung saja kita ke halaman aksesoris dimana halaman aksesoris ini saya meng-import beberapa image serta saya meng-import lockout user dan react react disini saya memasukkan action atau memasukkan out ini di folder action nah saya juga membuat class aksesoris tidak lupa dan costnya saya memasukkan lockout lockout error dan ini adalah isi-isi isi navbar serta saya mengatur margin topnya dan saya memasukkan beberapa image disini jadi saya tidak berupa berupa codingan ya guys jadi ini berupa kayak image nah tadi kan di aksesoris nah ini ini adalah tampilan aksesoris saya dan saya memasukkan button lockout apabila kita sudah berhasil login kita akan eh marketplace ini akan menampilkan selamat anda berhasil login di Victoria's Secret tandanya anda telah berhasil login di halaman ini nah ini adalah searchnya search dari tampilan ini nah kita juga memasukkan function map state to props oke baik langsung saja kita beralih ke halaman beauty dimana saya mengimport lockout dan mengimport beberapa foto disini atau image dan tentunya saya juga mengimport untuk mengonekkan reakreduk saya dan disini saya mengimport memasukkan kelas beauty serta const nya dan ini adalah isi navbar dan saya memasukkan image beberapa image di tampilan saya serta menampilkan isi atau menampilkan lockout oke dan ini adalah tampilan di dalam file halaman beauty oke sekarang kita ke halaman home tidak lupa mengimport beberapa file dan membuat kelasnya serta ini adalah isi dari navbar saya nah jadi gunanya kita untuk mengelink ngelink apa namanya kayak bisa pindah ke halaman satu ke halaman lainnya yaitu seperti ini search nya dan saya memasukkan beberapa image di dalam home oke dan ini adalah search untuk lockout serta saya memasukkan function map step props gunanya adalah untuk lockout oke dan kita ke halaman login oh maaf tadi halaman home saya belum menampilkan nah ini adalah halaman home oke guys sekarang kita ke halaman login dimana di halaman login ini saya mengimport beberapa koneksi dan mengimport image untuk menghias dan saya mengatur background disini serta saya mengimport kelas login yang berisikan email password oke dan ini adalah isi dari halaman login tersebut dan tentunya kita juga mengisikan kayak emailnya seperti itu lalu password nah ini saya memasukkan text file di dalam tampilan login seperti ini kita lockout dulu ya nah seperti ini ini apabila kita incorrect email atau memasukkan email yang salah maka akan muncul seperti ini misal kita salah salah nah ini akan muncul tulisan seperti ini oke dan ini adalah seek in dan tidak lupa memasukkan function map state to props nah teman-teman dan ini adalah javascript untuk firebase di mana saya telah membuat file firebase dan mendapatkan firebase config kita mengaturnya disini kita ke database kita ke realtime nah ini adalah nah ini adalah kita ke aturan nah teman-teman sebelum apa namanya kita membuat membuat marketplace ini pastikan dulu bahwa kita telah mengganti read dan write nya menjadi true karena sebelumnya adalah false oke jadi tadi kita mendapatkan config nya disini nah ini adalah const firebase config nya kita telah mendapatkan apk nya jadi kita copy aja agar nyambung ya nah kita copy di firebase.js ini serta kita mengeksport mengeksport database firebase config ok dan terbukti ya guys udah bisa nyambung nah ini adalah email yang telah saya masukkan kita melihatnya gini apabila kita sudah berhasil login maka terbukti bahwa kita sudah nyambung di file firebase dan kita bisa logout kalau kita logout tulisan ini bakal hilang nah oke dan ini adalah app.cs saya dimana saya mengatur beberapa tampilan yang telah saya buat dan ini dan ini untuk app.cs ini untuk saya menge-route atau untuk memindahkan halaman kayak login ke komponen login roadpad ini adalah roadpad yang telah saya namai ini nah jadi disini saya mengimport home login beauty aksesoris maksud saya nama-nama nafbar saya disini saya memasukkan foldernya serta javascriptnya nah ini adalah roadpadnya roadpadnya oke jadi sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya mungkin saya kurang kurang bisa menjelaskan tapi saya memahami sesuai yang saya kerjakan dan saya juga mengikuti beberapa modul serta file UTS saya yang kemarin oke jadi ini adalah marketplace saya baik teman-teman kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari marketplace saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh